Tampang maling motor nangis video call istri usai ke pergok warga, minta dijemput, ema aku ditangkap. Inilah tampang maling motor di koja yang menangis sambil video call istrinya. Ada pun maling motor di koja menangis usai aksinya ke pergok warga pada Selasa, 7 Mei 2024, lalu. Usai tertangkap, maling motor itu pun langsung menghubungi istrinya lewat video call dan minta dijemput. Korban alias sang pemilik motor, Aci Kurniasih mengatakan, kejadian bermula saat pelaku berinisial MS melakukan percobaan pencurian Honda Beat miliknya. Pelaku bersama dua rekannya berboncengan satu motor, memasuki gang di jalan batu tumbuh empat. Menurut Aci, MS dipergoki oleh anaknya, yang melihat gelagat mencurigakan kawanan maling motor ini di depan rumahnya. Pelaku saat itu sedang melakukan upaya pencurian dengan merusak kunci kontak dan bersiap untuk melarikan diri. Kata anak saya, heh maling lu ya, terus si maling lari yang satu itu. Yang dua lagi tuh sama anak saya ditimpuk pakai batu, kata Aci dilansir tribun dashmedan.com, Sabtu, 11 Mei 2024. Ada anak-anak ramai tuh nongkrong di warung, akhirnya jatuh dia, sambungnya lagi. Pelaku MS langsung dikeroyok masa, sementara dua rekannya berhasil kabur. Di tengah kerumunan warga, MS yang sudah dalam kondisi babak belur menangis sambil meminta izin agar dirinya bisa menghubungi istrinya. Malingnya emang bawa handphone. Posisi dia sudah ditelanjangin sama anak-anak gitu, itu handphonenya sudah diamankan tuh sama bajunya, ungkap Aci. Terus si maling itu bilang, saya mau telepon istri saya, kata dia gitu. Minta dijemput, M.A. Aku ditangkap, katanya, minta dijemput juga sampai minta syarelok, sambungnya lagi. Warga lainnya, Nadia mengatakan, MS dan dua rekannya menggunakan modus bertanya jalan. Sebelum melakukan upaya pencurian, ketiga pelaku itu menanyakan apakah jalan di gang tersebut buntu atau tidak. Dia bertiga datang, pas nanya juga bertiga, bu ini jalannya buntu enggak. Terus yang lagi pada nongkrong bilang kalau wajib dicurigain nih orang, langsung diteriakin maling, kata Nadia. Saat ini pelaku MS sudah diamankan pihak kepolisian di Mapolsek Koja, Jakarta Utara. Sementara itu, dua pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.